Saya masih ingat Dawi Mbah Mun Saya nanti cerita mas saya sebentar Terus cerita kitab Alatakoh As-Somadiyah di Karang Syed Muhammad Bawaidnya maksudnya Kalau Islam Arab ini kata Mbah Mun Kalau Islam Arab itu contohnya kayak pohon kurma Jadi kuat Dan wajah tasbeknya itu di daunya tidak jatuh Tapi kalau Islam Indonesia Kata Mbah Mun itu kayak padi Jadi ya agak doyong-doyong sedikit Jadi untuk menghadapi angin besar itu pilihannya dua Anda kekar kayak kurma Atau fleksibel kayak padi Jadi ya doyong-doyong sedikit Ada koruptor soan salam template-nya ya diterima Ada calon bupati cantik ya didukung Pokoknya agak-agak doyong Tapi baru kayak doyong itu gak bisa roboh Karena fleksibel Jadi Jadi ada dua tamfil Karena memang Menghadapi orang fasek Orang dolim ini Kita sebagai ulama itu ya kebingungan Ini mungkin Ki Afi bisa bakul masail Karena pertanyaannya gini Saya berkali-kali digajot sama bapak saya Berteman orang fasek hukumnya gimana? Pasti dijawab haram Tapi kalau pertanyaannya dibalik Membina orang fasek hukumnya gimana? Baik Dan bisa membina kalau Berteman Makanya Gus Azaem pernah bikin seni ya Tamar seni Anggap saja Madabnya seperti itu Jadi Ya agak doyong-doyong sedikit Masa ketop Berteman orang yang macam-macam Tapi itu fleksibel Nyatanya tetap soleh sampai sekarang Itu berarti itu ya Ya gitu kata Mbah Mun itu Jadi untuk menahan angin yang besar Pilihannya hanya dua Anda pokok kayak pohon kurma Atau fleksibel kayak Padi Nah Islam Indonesia kata Mbah Mun Itu spariwai katanya Padi Jadi Ungkapan-ungkapan para masyayah ini penting Karena khazanah yang saya baca Saya berkali-kali cerita ini Dalam kitab Khiliatul Awliya Itu Abu Nu'em al-Asfihani Cerita tentang Riwayat Sofyan bin Uyainah Ini gurunya Imam Syafi'i Itu setiap kali Nabi Isa dan Yahya Ini dua Nabi yang sekurun Sama-sama masih muda Nabi Yahya itu Senangannya Dolan ke orang-orang soleh Menyambangi orang-orang soleh Tentu itu bagus Tapi kalau Nabi Isa ini Suka menyambangi orang-orang yang fasek Orang-orang yang gak jelas Ketika dua belia ini Ketemu Tentu yang perlu jawaban Nabi Isa Karena kontroversi Berteman sama orang-orang yang gak jelas Kata beliau Inama Anatobi Pun Udawil Marto Seorang Kiai Seorang Nabi Orang yang baik Itu ibarat dokter Dimana-mana dokter itu Ngobati orang yang apa Sakit Kalau Anda dokter Dan peneliti satu penyakit Pasti cari daerah yang banyak Pandeminya Masa Neliti Pandemi di orang-orang yang apa Sehat Jadi ini juga perlu dibastul Masa Ilka Karena tadi dibolak balik itu Bina orang Apa Berteman orang fasek Hukumnya Hara Karena Jadi kalau bina orang fasek Hukumnya Baik Bisa bina Kalau Berteman Jadi Fekih itu ya Diolak balik Makanya Sholat juga gitu Sholat yang itu Maknina Yang lama itu ya bagus Masa jagungan Pengeran gak asik Jagungan sama teman Aja asik Masa jagungan sama Pengeran tidak apa Asik Tapi kalau ini bina apa Sholat itu cepat Ketika ditanya Kenapa kalau anda sholat cepat Setan baru tata-tata Mau goda Sudah selesai Karena setan itu Ya jaga Jaim Jadi kalau mau goda orang itu Ya Surinan dulu Macak-macak dulu Ternyata mau ke situ Sholatnya sudah Sudah selesai Nah kebetulan Madhab saya itu Yang kedua itu Jadi kalau Gosaz jaim itu Sholat lama sekali Itu ada Madhab tandingan Itu madhab saya Itu Karena ini sepo saya Meskipun top beliau Tapi sepo saya Saya sudah 50 Beliau baru 40 Ini baru Berarti baru memulai Kiai Kalau pakai umur Nubuah ini baru Tapi memulai Jadi Madhab itu penting Jadi Pembanding itu harus Diutarakan Sehingga Sehingga dalam Fekih Manapun Itu sebuah Madhab Itu harus Di uji Itu lewat Pembanding Dulu itu Setiap Debat Fekih Antar ulama Itu Mesti Nggak ada yang Menang Misalnya Saya Kiai Kelihatan Miskin Itu ya Baik Supaya Santri-Santri Yang miskin Itu Punya teman Karena Rata-rata Santri itu Miskin Nah di Kanjani Kiai Kan seneng Tapi problemnya Kiai yang Miskin Itu ya Nggak bisa Nolong Santri Karena dia Sendiri Miskin Makanya Dulu Imam Shafi Itu pengagum Orang miskin Setelah Ngaji Imam Malik Tanya Ya Imam Malik Orang yang Salim Jendengan Itu siapa Jawabannya Imam Malik lucu Dulu Abu Hanifah Sekarang Orangnya Sudah meninggal Ilmunya Dititipkan Atau diwaris Oleh Muhammad Bin Hassan Ashebani Akhirnya Imam Shafi Dibiay Imam Malik Ke Irak Imam Shafi Miskin Bisanya Kesana Dibiay Imam Malik Itu seperti Abu Yasyid Muhammad Mesyur Ini murid beliau Kalau ada Santri Boyong Disangoni Disangoni Ketika Datang ke Irak Muhammad Bin Hassan Ashebani Itu Nata uang Nata emas Itu di Ruang tamu Jadi Ngetung Uang itu Di ruang tamu Melihat Ini kaget Ini kiai kok Kedungan Tapi apa Kata Muhammad Bin Hassan Asheban Anda kagum Ini Anda kaget Ini Kalau kamu Menyoal Orang soleh Kaya Ini tak Kasihkan Orang-orang Fasek Biar dipakai Judi Dipakai Selingkuh Dipakai Masyad Jangan-jangan Harta ini Harus tetap Di orang soleh Kalau ke orang Fasek Bahaya Berarti Kiai Boleh kaya Boleh-boleh Semenjak itu Ada gerakan Kiai Kudusuge Ya ada yang Kesampean Ada yang Enggak Gitu saja Tapi Karena Kalau pakai Logika Pek Harta itu Fitnah Oke Seakan-akan Harta itu Masalah Tapi Kalau ini Dikuasai Orang Dolem Maka Masalah Besar Jika Orang-orang Solain Harus juga Nguasai Harta Terus Lama-lama Dikiaskan Kepuasaan Kalau yang Kuasain Orang Fasek Orang Tidak Solat Ripet Maksudnya Kiai Terus Dukung Ya Akhirnya Kepolitik Tadi Eh Menong Bupat ini Kena Diatur Diatur Konsolat Orang Sisi Proposal Maksudnya Diatur Ini cerita-cerita Logika-logika Makanya Saya sering Haji Kitab-kitab itu Di antara Yang saya suka Adalah Ada dialog Besar Yang terjadi Di antara Orang-orang Pilihan Termasuk Bahkan Di antara Para Nabi Dan Tuhan Jadi Unik Allah Sendiri Kadang Mengajari Kecerdasan Para Nabi Itu Ya Lewat Dialog Masjur Nabi Ibrahim Punya Ruang Khusus Untuk Sholat Dan Tidak Boleh Siapapun Masuk Situ Tahu-tahu Ada Yang Sudah Disitu Beliau Buka Kaget Siapa Memberi Izin Ke Kamu Yang Punya Rumah Ini Saya Yang Punya Rumah Dan Saya Tidak Memberi Izin Kamu Yang Memberi Izin Saya Itu Yang Punya Saya Kamu Dan Rumah Ini Yaitu Allah Katanya Wah Berarti Kamu Malaikat Iya Saya Malaikat Israel Disuruh Nyabut Nyawa Kamu Ya Agak Sopan Karena Enggak Pernah Mondok Di Salaf Itu Akhirnya Nabi Ibrahim Bila Wah Itu Keliru Anda Pasti Keliru Hal Ra'aita Habiban Yumitu Habibah Hal Ra'aita Khalilan Yumitu Khalilah Saya Ini Khalil Rahman Saya Ini Kekasih Allah Masa Ada Kekasih Bunuh Yang Dikasih Itu Israel Akhirnya Ngaji Masuk Akal Juga Ternyata Perintah Ini Mungkin Pokok Dia Terus Mikir Iya Masa Ini Kekasih Allah Kemudian Oleh Allah Dibunuh Dimatikan Terbang Israel Matur Lagi Ya Allah Kata Ibrahim Hal Ra'aita Khalilan Yumitu Khalilah Masa Kekasih Bunuh Yang Dikasih Kayaknya Masuk Akal Mulai Mulai Ngaji Akhirnya Akhirnya Oleh Allah Dijawab Ya Sudah Begini Kamu Datang Ke Ibrahim Bilang Hal Ra'aita Habiban Yak Rah Ay Yal Habibah Masa Kekasih Tidak Siap Ketemu Yang Dikasih Jadi Akhirnya Nabi Ibrahim Israel Datang Lagi Logikanya Sekarang Tidak Gitu Begini Diajarin Hal Ra'aita Habiban Yak Rah Ay Yal Qah Habibah Masa Kekasih Tidak Siap Ketemu Yang Dikasih Kata Ibrahim Oke Mau Meninggal Jadi Kalau Cinta Betul Sama Allah Ya Harus Ya Tidak Usah Sekarang Tapi Kalau Mati Di rumah Kalau Dipondok Repot Nabi Nanti Tapi Nanti Setelah Punya Cucu Banyak Nah Barukahnya Baca Dialek Dialek Orang Pilihan Ini Akan Tersibat Karena Tidak Dalam Semua Kebaikan Itu Tidak Ada Logikanya Rata Ada Logikanya Misalnya Begini Kalau Anda Orang Soleh Kemudian Anak Anda Pamit Mau Sekolah Di Jerman Pilihan Anda Mengizinkan Apa Nggak Karena Potensi Jadi Fasek Ya Tinggi Karena Di tempat Tempat Mas Potensi Berdakwah Dari Daerah Yang Untuk Daerah Yang Tidak Ada Dainya Menjadi Ada Itu Mesti Ulama Itu Berdebat Misalnya Punya Anak Pamit Mau Kembali Atau Keluarga Yang Satu Cara Berpikir Optimis Awal Ada Dainya Beberapa Negara Eropa Barokahnya Imigran Pekerja Mahasiswa Dan Semuanya Itu Bumi Allah Harus Ada Taswe Harus Ada Tahmid Dan Itu Harus Dimulai Dari Kemauan Atau Mengizinkan Anak Asuh Kita Kesana Tapi Di Sisi Yang Lain Potensi Jadi Fasek Tinggi Sekali Pemana Iman Pas-Pasan Nah Hal 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 Seperti ini Pasti Jadi Perdebatan Dan Kita Harus Menjawab Dan Tadi Kayaknya Di semua Basul Masail Pondok Salafiah Jawabnya Pede Semua Tidak ada Ragui Tidak ada Khilaf Bagus Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Ada ulama lain Yang Cara berpikir Apa Berbeda Sehingga Ini Saya Cerita Sehingga Di kitab Kitab Misalnya Saya Kok Hidup Di Bali Sudah Punya Komunitas Ngaji Itu Kok Saya Pindah Ke Sini Banyak Ulama Yang Mengatakan Harap Karena Membiarkan Bumi Allah Yang Sudah Pernah Ada Orang Yang Sujud Kemudian Ditinggalkan Kosong Dan Kemudian Dikuasai Orang Yang Tidak Sujud Jadi Dianggap Itu Pembiaran Jadi Banyak Di kitab Kol Yubi Sarahnya Mahali Jika Ada Seorang Muslim Yang Hidup Di Negara Orang Kafir Dia Nyaman Tidak Dapat Teror Itu Tidak Boleh Pindah Ke Negara Islam Yang Sehat Karena Takutnya Supaya Bumi Itu Tidak Dikuasai Orang Kafir Jadi Ini Hal Hal Yang Para Fukoha Para Fukoha Itu Harus Berdebat Karena Ini Masalah Masalah Furu Iyang Sehingga Mulai Dulu Banyak Ulama Yang Nyusaw Berpolitik Mulai Wali Songo Sampai Sekarang Alhamdulillah Yang Minat Banyak Mungkin Bedanya Ikhlas Sama Tidaknya Tapi Kalau Saya Pernah Dikeluhin Utusan Dari Komunitas Komunitas Islam Indonesia Itu Dulu Itu Ceritanya Banyak Yang Dari Kampoja Dari Kalau Dulu Orang Ceritanya Itu Orang Cempah Itu Setelah Di Indonesia Besar Wali Songo Dan Brawijaya V Sudah Mulai Oleng Itu Singkat Cerita Mereka Berpikir Ingin Bikin Kerajaan Apa Islam Di Demak Mintoro Dengan Raja Pertama Yaitu Raden Fatah Karena Raden Fatah Putra Brawijaya Padahal Setelah Jadi Kerajaan Ini Era Cucu Sudah Konflik Berebut Kekuasaan Akhirnya Sampai Jadi Jipang Jadi Jogja Jadi Solo Dan Seterusnya Tapi Kata Mbak Muni Tetap Barokah Karena Orang Islam Terbiasa Mimpin Sekeliru Keliru Sidak Biasa Mimpin Sehingga Zaman Mbak Hashim Sudah Mimpin Masumi Zaman Kekasad Pengaruhnya Besar Sampai Sekarang Kekik Pengaruhnya Besar Nah Barokahnya Kekik Pengaruh Besar Ini Sampai Moral Jadi Ukuran Misalnya Sekarang Ada Calon Bupati Kalau Tidak Solat Pasti Kalah Jadi Solat Jadi Tolok Ukur Untuk Calon Bupati Meskipun Mungkin Punya Efek Fura-fura Solat Tapi Tidak Apalah Sementang Moral Ini Jadi Ukuran Sementara Yang Di Thailand Di Patani Itu Karena Dulu Pelajarannya Tasawuf Itu Orang Tidak Ambisi Mimpin Dunia Tau-tau Dipimpin Dan Akhirnya Nyun Sewu Yosa Ag Islam Islam Yang Dulu Terlalu Tasawuf Karena Tidak Mimpin Tapi Islam Indonesia Beda Karena Kulina Mimpin Itu Akhirnya Dari Orang Islam Biasa Menjadi Islam Yang Solat Sampai Islam Yang Bisa Ngaji Itu Bisa Mimpin Negara Tentu Yang Paling Populer Dimulai Gusdur Jadi Ini Sesuatu Yang Barokahnya Istihad Para Kiai Sementeng Islam Kulina Mimpin Sehingga Di Indonesia Barokahnya Itu Kebaikan Jadi Tolok Ukur Ada Orang Selingkuh Terkenal Apa Pasti Tidak Jadi Karena Moral Itu Menjadi Tolok Ukur Dan Itu Adalah Politik Para Kiai Jadi Ini Saya Cerita Dan Itu Negara Asalnya Untung Karena Seleksi Agama Sama Negara Itu Sama 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 Kiai Ya Bilang Negara Harus Dipimpin Orang Soleh Negara Juga Bilang Seperti Itu Nah Ketokohan Ketokohan Para Beliau Beliau Ini Yang Mau Maulah Bekerjasama Dengan Umarok Kita Tahu Dulu Bartoya Rawo Kesini Ketika Muqtamar 84 Rawo Kegi As'ad Ketika Mau Kembali Ke Khitoh Juga Dirembuk Oleh Ulama Dan Umarok Dan Akhirnya Ini Menjadi Negara Yang Alhamdulillah Semoga Selalu Menuju Nah Kemudian Disini Saya Tabarruk Dengan Sayyid Muhammad Gurunya Kiai Azaim Saya Mau Cerita Tentang Amaliyah Tadi Saya Sebetulnya Tidak Niat Bacakan Bab Itu Gara Gara Ada Khataman Jumlahnya Banyak Saya Jadi Pusing Ini Panitiana Tanya Khatam Betul Apa Tidak Iya Tapi Kayaknya Saya Tidak Yakin Karena Saya Ini Kan Dari Podok Tafid Biasanya Anak Khataman Ada Badan Di Di Bocok Bu Anter Seng Yang Mendelok Pocok Eto Mergo Ke Banter Akhirnya Lafat-lafat Yang Di Tengah Itu Tidak Di Baca Tapi Semoga Dimaafkan Allah Yang Jelas Itu Tidak Tapi Saya Mau Cerita Jadi Cara Berpikir Syed Muhammad Ini Saya Baca Di Antara Yang Diakini Madhab Maliki Ini Saya Baca Saja Teknya Jadi Ada Ada Riwayat Namanya Kalau Syed Muhammad Bahasakan Itu Atak Somadiyah Kalau Di Indonesia Kadang Orang Bilang Al-Atak Al-Kubro Yaitu Dengan Membaca Surat Ikhlas Disini Jumlahnya 100 Kali Kilah Seribu Kali Tadi Berapa 700 Juta Ini Sudah Susuk Banyak Disini Hanya 40 Riwayat Lagi Seratus Seribu Terus Sampai Berapa 800 Juta Wah Ini Sudah Susuk Itu Anak Cucu Sampai Masuk Surga Ini Saya baca Ini Kitabnya Sayyid Muhammad Suratul Ikhlasi Wal'idku Minan Nar Akhrajat Toproniyu Filkabir Anferus Ad-Dailami Wawa Ibn Uftin Najasi Wakot Khadaman Nabiya Sallallahu Alayhi Wasallam Orang Ini Jadi Khadim Nabi Kala Rasul Rasul Sallallahu 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 Wasallam Mangkara Akul Wawaw Ahad Mi Atamar Rotin Fissolat Aghiri Kata Bawahulahu Baru Atan Minan Nar Ini Hanya Berapa Ini Mi Atamar Roh Berarti Kalau Satu orang Itu Cukup Seratus Tadi Sudah Untuk Tujuh Turunan Susuk Ini Sudah Susuk Susuk Ini Tak cari Pembenarannya Ini Supaya Keren Ini Di Halaman 188 Abu Warwa Ibrahim Bin Muhammad Al Khiyari Fifawa Itih An Khudha Fah Mar Fuh Mangkara Akul Huwaw Ahad Alf Mar Rotin Fakut Tishtaro Nafsahu Min Allah Berarti Seratus Ada Riwat Lagi Seribu Nanti Tak carikan Lagi Yang Berapa Jangan Dengar Banyak Banyak Nah Ini Saya Baca Wahadal Adatuhu Al Ma'rufu Bi'ata Koti Somadiyah Wa Kutnas Soja Ma'atun Muta Akhiril Malikiyah Alastih Ba Bi'ata Koti Somadiyah Wahaddu Ala Kiro Atihah Wasti Malihah Mindum Asya Abdissalam Al Asmar Jadi Jadi Intinya itu silahkan Anda Bikin jumlah Sesuai versi Anda Yang penting Anda Jangan Kampanye Kalau itu Perintahkan Nabi Muhammad Sallallahu Alhamdulillah Karena Kalau kamu Atas Namakan Nabi Kemudian Jumlahnya Sampai 800 Berapa 800 juta Berarti Nabi Mengajarkan Masyakoh Pada Umatnya Jadi Cukup Yang Riwayat Itu Disini Hanya 100 Sama 1000 Jadi Kalau Jumlah Tadi Untuk Tujuh Apa Turunan Jadi Kamu Harus Ditutup Dengan Doa Ya Allah Semua Itu Bukan Untuk Saya Tapi Untuk Tujuh Turunan Tolong Catat Ya Allah Jadi Artinya Gini Orang Indonesia Yang Sering Mraktekan Atta Kosomadi Itu Bukan Tanpa Dalih Ternyata Dalam Adap Maliki Saya Masih Ingat Ketika Mbah saya Kandung Bapaknya Bapak Asman Mbah Nur Sam Itu Wasiatnya Minta Dibacakan 4 Tribu Yang Baca Pasitu Ya Bapak Sama Anak Anaknya Dan Kemudian Alhamdulillah Zaman Akhir Itu Mulai Agak Ngawur Kalau Ada Acara Itu Wong Leokon Mojo Anak Em Lebu Metu Gak Melok Mojo Itu Keliru Saya Tunggu-tunggu Kok Anaknya Gak Mojo Saya Keluar Bapak Memang Leok Mojo Jadi Menurut Saya Itu Yang Jelas Saya Sampai Ngisi Begini Yang Ada Riwayat Itu Itu Tidak Ada Dikhatis Yang Ada Itu Jadi Anaknya Harus Ikut Kalau Tidak Ada Usah Akhirnya Anaknya Dib Tidak Akhirnya Tidak Jagung Paling Akan Kalau Mendet Sidi Meng Akur Anaknya Kadang Kadang Enggak Orang Lain Baca Buahnya Anaknya Merebu Metu Enggak Enggak Nau Tamu Bik Rokokan Itu Harus Ditobatkan Keliru Itu Karena Nasnya Bukan Aw Kiyayin Solifin Tapi Aw Wala Solifin Ini Bukan Provokator Ini Memang Seperti Cuma Saya Mohon Itu Dielmoni Jadi Dulu Kalimat Ini Menjadi Spesial Karena Dielmoni Karena Dimulai Dari Fa'lam Anahu La Ilaha Illawah Terus Hanya Ayat Wastawfir Lizam Bikawalil Mu'mini Nawal Mu'minat Terus Hanya Ayat Wastawfir Lizam Bikawalil Mu'mini Nawal Mu'minat Makanya Menurut Madhab Sadili Kamu Diburuh Baca La Ilaha Dulu Jangan Istighfar Dulu Seolah Lagi Dalam Madhab Sadili Itu La Ilaha Dulu Tidak Boleh Istighfar Dulu Alasannya Masuk Akal Orang Yang Kafir 70 Tahun Itu Sekali Baca La Ilaha Itu Langsung Yukfarlahum Makot Salaf Sehingga La Ilaha Sendiri Sudah Punya Kekuatan Supaya Dosa Kita Diampuni Kul Lillahi Nakafaru Iyan Dia Melafatkan La Ilaha Ini Kalimah Yang Begitu Saktinya Sampai Orang Yang Kafir Puluhan Tahun Itu Dosanya Semuanya Terhepus Hanya Karena Melafatkan La Ilaha Nah Makanya Kata Abul Hasan Asadili Seseorang Sah Di Istighfar Itu Kalau Melafatkan La Ilaha Misalnya Ada Orang Kafir Mati Kafir Sah Tidak Anak Cucunya Mengistighfari Dia Tidak Sah Karena Belum Melafatkan La Ilaha Makanya Kata Abul Hasan Asadili Sehingga Lafat Ini Spesial Betul Tapi Kadang-kadang Beberapa Mursid Cara Berpikir Lain Ini Kalimah Toibah Harus Dibaca Orang Suci Sehingga Mendahulukan Istighfar Untuk Supaya Pas Melafatkan Kalimah Toibah Sudah Dalam Keadaan Suci Itu Juga Masuk Akal Tapi Secara Meyakinkan Saya Sendiri Lebih Lebih Ngikuti Manhatnya Abul Hasan Asadili Karena Alasannya Tadi Yang Kafir Puluhan Tahun Saja Langsung Luntur Dosanya Karena Melafatkan La Ilaha Ilaha Artinya La Ilaha Sendiri Sudah Bagian Dari Istighfar Nah Ya Tadi Buktinya Fa'lam Anna La Ilaha Ilaha Terus Wastau Filihan Bikawal Ilmumin Alhamdulillah Jadi Orang Sah Di Istighfari Itu Setelah Dipastikan Sah Di Istighfari Sehingga Orang Kafir Seolah Lagi Orang Kafir Yang Mati Kafir Anak Cucunya Tidak Boleh Meng Istighfari Terus Saran Saya Kedua La Ilaha Ilaha Itu Filosofinya Itu Nafyun Li Ulu Hiyati Ghairillah Wa Isbatun Li Ulu Hiyatillah Wahda Filosofi La Ilaha Itu Gimana Menafikan Semua Selain Allah Itu Tidak Tuhan Dan Hanya Menuhankan Allah Semah Semah Itu Caranya Gimana Caranya Kita Harus Terbiasa Ini Karena Tadi Saya Dibilangin Panitia Ini Rata-rata Mustameknya Atau Mustamiatnya Ini Santri Caranya Gimana Dilateh Pakai Logika Saya Berkali-kali Cerita Kalau ngaji Saya Sekaligus Kampanye Allah Itu Tuhan Yang Begitu Fair Untuk Menjadi Tuhan Allah Mempersilahkan Ada Kualifikasi Tuhan Jadi Boleh Dikompetisikan Itu Boleh Kata Allah Gak Apa Kamu Ngaku Tuhan Kata Allah Tapi Nak Ngaku Pengerahan Paling Gak Direputasi Ada Verifikasinya Dimulai Dari Apa Ya Kalau Jadi Tuhan Setidaknya Bikin Langit Bumi Aturannya Gitu Jadi Kalau Daftar Bupati Ya Daftar Ke KPU Masa Tahu Tahu Jadi Apa Tuhan Kemudian Tidak Punya Prestasi Bikin Langit Bumi Coba Yang Kamu Tuhankan Selain Saya Prestasinya Apa Ketika Saya Bikin Bumi Itu Apa Ikut Bikin Kalau Bikin Langit Kalau Gak Bisa Ya Urun Urun Semen Apa Urun Bego Pokoknya Urun 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 Ngerti Ngerti Ngaku Jadi Pengerahan Jadi Ya kan Lucu kan Misalnya Sarat Kei Di Salafiah Keluarga Kei Asa Cucunya Ngaji Ngalim Orang Keluarga Kei Asa Aku Kei Utama Di Salafiah Oh Mesti Di Penjara Laya Gak Gawel Langit Bumi Gak Deprestasi Terus Ngaku Sebagai Tuhan Sehingga Fair Makanya Saya Berkali-kali Cerita Juber Bin Mut'im Itu Punya Anak Namanya Muhammad Ini Sudah orang Alim Islami Abi Mut'im Itu Orang Pinter Pinter Sekali Sangking Pinternya Dia Jadi Delegasinya Orang Qures Datang Ke Rasulullah Sebagai Negosiator Untuk Membebaskan Asrobatrin Tawanan Perang Apa? Badat Yang namanya Disuruh Itu Pasti Orang Pinter Tapi Apa Yang terjadi Ketika Nginep Di Masjid Karena Zaman Itu Gak Ada Hotel Nanti Jadi Geger Orang Musyrik Nginep Di Masjid Juga Punya Wisma Apa Yang Terjadi Orang Ini Cerdas Sekali Dan Delalah Nabi Pasolat Makhrib Itu Baca Wattur Wakitabi Masjid Sampai Amkholakus Samawati Wal Ard Ya Kalau Kamu Jadi Tuhan Ya Setidaknya Menciptakan Langit Bumi Namanya Jadi Tuhan Ada Persaratan Paling Tidak Punya Reputasi Menciptakan Langit Bumi Atau Kalau Jadi Tuhan Setidaknya Reputasinya Itu Tidak Diciptakan Yang Lain Amkholikum Min Khairi Sayin Ini Jadi Tuhan Kok Punya Bapak Punya Ibu Ini Jadi Tuhan Kok Lahirnya Di Bumi Ada Tanggal Lahirnya Ada Tahun Masa Jadi Tuhan Kok Dulu Buminya Akhirnya Nabi Ketika Salam Sholat Maghrib Dia Datang Ya Rasulullah Akalku Habis Oleh Ayat Yang Barusan Engkau Baca Sudah Argumentasi Selain Allah Tuhan Itu Batal Itu Saya mohon Santri-Santri Salaf Baca Quran Sampai Seperti Itu Jadi Jangan Hanya Khataman Banyak-banyakan Ini Bukan Nyinder Ini Ngamuk Jadi Ya Khatamannya Tadilah Seribu Atau Berapalah Jangan Banyak-banyak Juga Kasian Malaikat Yang Nyatet Kan Wong Baru Subhanaw Alhamdulillah Ditek Hadisnya Ad Abad Al Malaikah Itu Baru Subhanaw Alhamdulillah Itu Sudah Mencapekan Malaikat Makanya Sawir Idhan Arang-arang Kasian Malaikat Karena Nanti Jadi Itu Ada Madhab Jadi Kalau Gesazaim Sholat Lama Tak Saya ingin Sholat Cepat Sama-sama Ada Madhab Yang Cepat Seperti Saya Setan Pas Tata Mau Goda Pas Rukuk Saya Sudah Itidal Mau Goda Itidal Saya Sudah Sudah Posing Tapi Jangan Piru Ini Madhab Yang Agak Khusus Sudah 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 Orang Madura Agak Khilaf Khilaf Prestasi Kamu Apa Diulang Lagi Setidaknya Kalau Jadi Tuhan Itu Yang Enggak Butuh Yang Lain Masa Jadi Tuhan Kok Wujudnya Saja Butuh Orang Lain Butuh Bumi Eksistensinya Butuh Makan Butuh Minum Makanya Allah Cara Meniadakan Uluhiyah Selainnya Allah Redaksinya Mengena Sekali Ya itu Tadi Dengan Cara Cara Seperti Itu Sebagian Ayat Disebutkan Ma Asyattuhum Khulkas Samawati Wal Arti Wal Khulk Anfus Tuhan Kok Gak Punya Reputasi Bikin Langit Bikin Bumi Bahkan Untuk Menciptakan Dirinya Diri Saja Gak Bisa Ya Sudah Kamu Gak Usah Ngaku Tuhan Gak Level Akhirnya Terus Ditemukan Tuhan Yang Sejati Yaitu Wal Awali Wal Akhir Wal Zahir Wal Gati Itu yang Mut'im ini Tadi Termasuk Orang Sangat Cerdas Sekali Padahal Itu Bacanya Bukan Pas Basul Masa Nabi Pas Sholat Maghrib Juga Bukan Pas Ramah Nggak Tapi Itu Didengarkan Makanya Termasuk Ini Ini Spesial Untuk Hormat Saya Kepada Giasat Makanya Saya Ini Kalau Mentas Santri Santri Ini Agak Sensitif Tapi Sudah Saya Tidak Perut Takut Fitnah Saya Termasuk Kenapa Saya Ingin Jadi Ahli Tafsir Tentu Yang Membentuk Mbah Memun Dan Bapak Saya Bapak Saya Itu Hafal Quran Fatiha Saking Senangnya Quran Mungkin Bisa Kamu Saingi Itu Adalah Orang Kafir Itu Bisa Faham Quran Itu Sangat Menyinggung Saya Orang Kafir Itu Bisa Faham Quran Ketika Umar Islam Itu Karena Mendengar Apa Coba Mendengar Apa Quran Dan Itu Masih Kafir Apa Sudah Islam Masih Kafir Karena Kalimat Kalimat Yang Di Quran Itu Begitu Jelas Wal Kitabil Mubin Sehingga Didengarkan Orang Kafir Pun Ngefek Makanya Ketika Umar Datang Ke Saudara Putrinya Saudari Putrinya Kemudian Dengar Itu Dia Terus Iman Begitu Juga Mut'ib Itu Ketika Dengar Nabi Baca Surat At-Tur Yang Langsung Iman Makanya Kata Ibnu Jarrir At-Tobari Kamu Jangan Pernah Bilang Baratnya Faham Quran Itu Harus Alim Harus Gini 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 Nah Nanti Berarti Orang Kafir Punya Alasan Di Depan Allah Ya Allah Engkau Ngandani Kami Dengan Quran Yang Gak Bisa Dipahami Kecuali Alim Dul Saya Alim Gimana Gak Pernah Mondok Mondok Gimana Saya Kapir Jadi Artinya Gini Kata Ibnu Jarrir At-Tobari Allah Tidak Mungkin Mengatakan Gini Ibhamil Quran Bimalafah Malaka Quran Harus Kamu Fahami Sementara Orang Kafir Karena Alafatnya Quran Khusus Gak Bisa Memahami Makanya Quran Itu Dibaca Itu Banyak Orang Kafir Yang Menjadi Muslim Karena Mendengar Al-Quran Padahal Kafir Termasuk Tadi Muhammad Ben-Jubair Ben-Mud'im Ini Itu Menjadi Islam Ya Karena Mendengar Quran Padahal Dia Saat itu Masih Kafir Karena Tadi Logika Misalnya Gak Faham Secara Lafat Arab Sekarang Misalnya Ada orang Ateis Saya Pernah Didatangi Seorang Ateis Yang Gak Percaya Tuhan Saya Mau Islam Asal Anda Bisa Menjelaskan Tuhan Itu Siapa Coba Quran Dibaca Secara Makna Tidak Secara Lafat Tapi Secara Makna Begini Misalnya Ada Orang Ateis Datang Ke Saya Bapak Saya Mau Islam Asal Anda Bisa Menjelaskan Tuhan Itu Siapa Terus Saya Tanya Ini Ngajak Goblok Goblokan Apa Pinter 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 Dia Jawab Ngajak Pinter Pinter Saya Doktor Katanya Maksudnya Di Akademiknya Dia Doktor Mungkin Jurusan Matematika Atau Apa Tapi Di Ketuhan Nanya Jeblok Terus Tanya Kalau Ini Ada Kertas Kamu Suka Ada Rumusnya Apa Suka Ada Ada Ya Suka Ada Rumusnya Kenapa Ada Kertas Ya Karena Ada Yang Bikin Nah Kira Kira Berstatus Membikin Atau Membuat Itu Sesuatunya Mujud Apa Enggak Ya Pasti Mujud Pasti Ada Ya Sudah Anggap Tuhan Itu Adalah Sebab Dari Semua Yang Ada Masa Alam Yang Seperti Ini Langit Dan Bumi Ini Mujud Kemudian Kamu Katakan Kholakohal Adam Bahwa Alam Raya Yang Mujud Ini Diciptakan Oleh Ketia Ada Ya Juga Tuhan Mulai Dulu Kek Ngomong Gitu Kan Saya Islam Jadi Kek Kadang Kadang Dawa Pokoknya Kbu Degawa Tuhan Beda Dengan Dawanya Orang Orang Mantek Orang Orang Mantek Itu Kan Gak Pernah Nyebut Allah Ini Alam Khawadis Labud Amin Mukhdis Meskipun Mereka Mukhdis Ini Menurut Islam Namanya Allah Tapi Sebetulnya Kan Gak Langsung Bilang Allah Jadi Kasih Tahu Alam Raya Ini Mujud Gak Ya Mujud Bapak Bisa Gak Sesuatu Yang Gak Ada Menjadi Faktor Wujud Yang Ada Ya Gak Bisa Namanya Gak Ada Gak Bisa Jadi Faktor Itu Hebatnya Ulama Ulama Kita Ketika Mengenalkan Allah Itu Siapa That Yang Wajibil Wujud Jadi Kita Kalah Pinter Ulama Ulama Dulu Alhamdulillah Kalahnya Sama Pasti Pertanyaan Dasar Manusia Siapa Yang Menciptakan Kalau Kamu Langsung Jawab Allah Atau Tuhan Mereka Pasti Tidak Menerima Ya Jawab Saja Nah Berhubung Mujud Ini Berstatus Pencipta Harus Super Super Ini Oleh Ulama Disebut Wajibul Wujud Atau Musabibul Asbab Yang Oleh Islam Dinamai Allah Tapi Kita Langsung Ngomong Allah Mesti Bingungkan Bagi Yang Bingung Ya Saya Mohonlah Kalimat Kalimat La Ilaha Allah Itu Diamatilah Diresapi Sampai Seperti Penjelasan Saya Sehingga Punya Kualitas Ilmu Karena Saratnya Memang Faklam Harus Punya Kualitas Apa Ilmu Ilmu Itu Apa Mengenal Sesuatu Sesuai Detail Detail Sifatnya Sesuatu Itu Misalnya Kalau Allah Sudah 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 Jadi Tuhan Ya Harusnya Kobla Kulisya Masa Tuhan Sama Yang Dituhani Wujudnya Dulu Yang Dituhani Ditemukan Nasifat Awal Atau Kodim Makanya Kalau Sudah Bertauhid Harus Sabal Akidah Akidah Berapa Khomsin Dimulai Apa Wujud Kenapa Harus Dikatakan Wujud Karena Alam Raya Ini Kadung Mawjud Alam Mawjud Masa Mawjud Mawjud Menjadi Orang Yang Sangat Argumentatif Karena Quran Adalah Kul Falillah Hilkud Jatul Balik Dilatih Jangan Bosan Dilatih Makanya Kalau Saya Baca Ayat Ayat Seperti Itu Fair Betul Tidak Apa Saya Punya Pesah Yang Tidak 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 Langit Bantu Atau Ada Langit Tandingan Akhir 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 Kalau Saya Bikin Bumi Ada Bumi Nah Misalnya Sekarang Orang Cina Bikin Materi Materinya Dari Mana Coba Dari Yang Sudah Ada Sekarang Tetap Saja Gak Ikut Bikin Kan Tapi Kalau Allah Bikin Langit Bumi Minal Adam Minal Wujud Kalau Mereka Paling Rekayasa Hidam Wujud Di Otak Atik Nah Harus Sampai Seperti Itu Sampai Kata Agus Azim Jadi Ini Cara Cara Kita Untuk Menguatkan Iman Terus Kata Allah Kalau Tidak Setuju Teori Ini Kata Allah Cari Kitab Suci Versi Anda Aturan Jadi Tuhan Itu Apa Ya Tetap Saja Semua Kitab Suci Akan Mengatakan Dimana Mana Tuhan Itu Pecipta Laki Dan Bumi Jangan Yang Lahir Di Bumi Jadi Tuhan Jangan Latak Uza Jadi Tuhan Jangan Karena Sakti Jadi Tuhan Nah Ini Disini Pentingnya Ilmu Balago Ilmu Manteg Yang Alhamdulillah Di Pondok Kita Masih Diajari Makanya Kata Manteg Sebetulnya Ilmu Akal Hanya Menemukan Hadil Mujudat Kholakoha Mujudun Nah Yang Mujud Ini Siapa Wajibul Wujud Nah Kemudian Islam Menamai Ini Allah Subhanahu Wata'ala Makanya Ulama Dulu Kalau Ngetikan Allah Itu Siapa Wajibul Wujud Itu Filosofinya Luar Biasa Karena Dengan Seperti Ini Bisa Menafikan Teori Ateism Bahwa Alam Raya Ini Diciptakan Oleh Ketia Dan Makanya Saya Bila Tadi Ngajak Goblok Goblok Pinter Pinter Lanak Ngajak Goblok Goblok Yang Ini Terus Kita Goblok Bareng Loh Iya Kan Barang Mujud Diciptakan Yang Tidak Mujud Orang Wujud Mempengaruhi Yang Mujud Ya Mungkin Goblok Bareng Akhirnya Saya Ini Dokter Masa Kamu Ajak Goblok Ya Sudah Pinter Saja Kata Saya Alhamdulillah Karena Debat Kecil Ini Dia Menjadi Nyaman Lagi Dengan Islam Memang Saya Tentu Tidak Bisa Disalahkan Dokter Karena Di Ilmu Yang Selain Teologi Tapi Polanya Dia Pasti Pinter Makanya Ini Sekaligus Ngingatkan Anak Anak Kecakapan Menjelaskan Harus Dilatih Karena Di Antara Kelebihannya Quran Wal Kitabil Mubin Yaitu Kitab Yang Ini Yang Terakhir Saya Beri Contoh Terakhir Penjelasan Quran Dulu Orang Kafir Berpikir Begini Muhammad Urusan Kita Banyak Problem Kita Banyak Masa Urusan Yang Banyak Ini Cukup Dengan Satu Tuhan Kalau Problem Banyak Tuhan Harus Banyak Ada Tuhan Pohon Tuhan Hujan Kayak Cina Ada Dewi Kuan Keberuntungan Ada Yang Sial Pokoknya Diurus Yang Banyak Maka Mereka Ini Aneh Urusan Banyak Kalau Tuhannya Satu Ini Aneh Tapi Nabi Secara Sabar Dan Yang Diomong Orang Kafir Jadi Nanti Kalau Anak Matali Tidak Paham Koran Kebanget Dan Kafir Saja Faham Akhirnya Nabi Secara Santai Secara Relak Memberi Penjelasan Gini Kalau Anda Menjadi Buruh Kalau Orang Arab Dulu Bilang Abdan Kamu Suka Enggak Punya Majikan Buahnya Punya Majikan Satu Yang Baik Yang Enggak Suka Mohamad Kalau Majikan Saya Banyak Semuanya Berhak Merintah Saya Enggak Enak Majikannya Satu Saya Satu Saja Terus Kata Nabi Tuhan Itu Majikan Kamu Kalau Tuhannya Banyak Kamu Bingung Perintah Banyak Akhirnya Mereka Faham Dan Itu Segampang Itu Allah Memberi Penjelasan Langsung Diberi Analogi Kalau Kamu Jadi Buruh Punya Majikan Banyak Perintah Beda Kemudian Jadi Buruh Yang Majikannya Satu Kamu Milih Mana Ya Milih Satu Muhammad Ya Sudah Kalau Tuhannya Banyak Perintah Banyak Kamu Juga Bingung Langsung Menjadi Faham Nah Ketika Ada Orang Tidak Ikhlas Nabi Cara Mengberi Penjelasan Juga Gampang Misalnya Saya Dikasih Uang Satu Juta Kemudian Matur Nuan Saya Sama Pak Afif Aneh Enggak Saya Orang Aneh Enggak Itu Nabi Kalau Mencontohkan Orang Tidak Ikhlas Gitu Kata Rasulullah Orang Tidak Ikhlas Itu Sebagaimana Orang Beli Budha Budha Itu Dibeli Dari Kemudian Fa'amila Hadal Abdu Budha Ini Kemudian Bekerja Dan Aktohullah Tahu Hasilnya Dikasihkan Sama Orang Lain Terus Nabi Memberi Percontohan Apa Kamu Suka Kalau Budha Kamu Seperti Itu Dulu Orang Orang Dulu Beli Budha Untuk Disuruh Bekerja Terus Disuruh Setor Hasilnya Jadi Budhanya Kamu Yang Beli Yang Biayai Kalau Sekarang Mungkin Tidak Mobil Tak Kasih Bensin Tak Kasih Uang Jalan Supaya Narik Angkot Hasilnya Disuruh Kasihkan Saya Ternyata Dikasihkan Orang Lain Dan Maturnuan Sama Orang Kamu Suka Punya Budha Seperti Itu Ya Suka Ya Rasulullah Ya Ibaratnya Seperti Itu Bumi Yang Bikin Allah Nyawa Kamu Yang Bikin Allah Semua Fasilal Dari Allah Kemudian Kamu Menyembah Selain Segampang Itu Dan Nabi Telaten Sampai Dulu Yang Mayoritas Orang Kafir Menjadi Mayoritas Muslim Dan Semuanya Tanpa Paksaan Karena Cara Tabayana Gimana Itu Punya Kemampuan Menjelaskan Ini Makanya Saya Mohon Ini Saya Mohon Anak Anak Ini Ini Kan Kadernya Mbak Samsul Arifin Mbak As'ad Gus Fawa'id Sekarang Gus Aza'im Semuanya Harus Punya Kemampuan Sehingga Di antara Sifatnya Nabi Itu Fato'na Punya Kecerdasan Nabi Itu Enggak Pernah Debat Kalah Meskipun Sudah Terdesak Enggak Pernah Nabi Itu Enggitikan Tidak Ada Penyakit Menular Ada Orang Yang Mungkin Kurang Suka Iseng Ada Ontah Yang Sudah Gudiken Dijajerno Sama Yang Waras Ternyata Yang Waras Jadi Gudiken Akhirnya Nabi Diudang Kira-kira Gitu Ya Rasulullah Katanku Gak Ada Penyakit Menular Tapi Ini Ontah Yang Gak Gudiken Tak Jejerno Yang Gudiken Ikut Gudiken Berarti Kan Menular Nabi Santai Faman Jarrobal Awal Lalu Yang Pertama Gudiken Ketularan Siapa Wah Kalau Ini Asli Nabi Sudah Seperti Jadi Ngiranya Dia Menang Karena Yang Gudiken Pertama Nular Yang Kedua Ternyata Nabi Tanya Nabi Faman Jarrobal Awala Yang Gudiken Yang Pertama Siapa Oh Ini Asli Maksud Saya Itu Jadi Nabi Itu Gak Pernah Karena Nabi Punya Faton Jadi Saya Mohon Tadi Makanya Efeknya Katamannya Gak Boleh Banyak Banyak Maksud Saya Kalau Musim Kataman Gak Apa Kataman Banyak Tapi Kalau Gak Musim Kataman Ya Musim Tadabur Tapi Kalau Ini Musim Kataman Gak Monggol Cuma Saya Kasian Malaikat Nyi Tadi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh